Berita selanjutnya pemirsa, Perempuan Demokrat Republik Indonesia, PDRI, menggelar bakti sosial rutin selama Ramadan tahun ini. Akhir pekan kemarin, Perempuan Demokrat Republik Indonesia berbagi takjil dan hidangan berbuka puasa di sejumlah panti asuhan. Dalam kesempatan berbagi ini, PDRI mengunjungi dua panti asuhan di pati kota yakni Panti Asuhan Jabal Nur dan Panti Asuhan Al-Hikmah. Aksi berbagi ini dipimpin langsung oleh Ketua PDRI Jawa Tengah Kartina Sukawati. Anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah ini terjun langsung menyerahkan makanan dan aneka takjil berbuka puasa. Baksos ini dilakukan setiap dua hari sekali. Total takjil dan hidangan berbuka yang dibagikan bergantung jumlah penghuni panti asuhan. Kita dari PDRI Perempuan Demokrat Republik Indonesia, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengadakan berbagi bersama ya. Pedulnya PDRI berbagi bersama. Ini untuk memberikan nasi dus, burbuka puasa dan takjil ke panti asuhan-panti asuhan. Dan hari ini kita mengambil dua panti asuhan. Dan di sana memang karena kondisi COVID-19 ini, sehingga kita harus mengikuti protokol kesehatan. Oleh karena itu, kita hanya dropping saja. Jadi kita simbolis, kemudian memberikan dan kita pulang. Sementara itu pengasuh yayasan panti asuhan al-hikmah, Abdul Hadi mengucapkan rasa terima kasihnya atas aksi sosial yang dilakukan PDRI. Dimana besar harapan hal ini bisa ikut menyebarkan rasa peduli terhadap sesama, terlebih ke panti asuhan. Sangat bermanfaat untuk anak-anak saya. Terima kasih atas kepedulian PDRI dalam hal ini. Dan dengan adanya bantuan-bantuan seperti ini, dan kita menambah kawan silaturahmi. Dan juga mudah-mudahan yang lain itu juga seperti langkah yang dilaksanakan oleh PDRI ini supaya bisa memperhatikan panti asuhan-panti asuhan yang lain. Lebih lanjut, Kartina menambahkan karena sasarannya adalah anak-anak, menu yang diberikan juga sesuai kesukaan mereka, seperti ayam goreng tepung, aneka kue, serta kolak. Melalui kegiatan ini, pihaknya bisa menyapa masyarakat dan membuat anak-anak senang sekaligus menambah semarak anak-anak yang menjalankan puasa Ramadan. Oksanur Ajai, Simpang Nima TV, melaporkan.